Coba baca Sapira dulu Apa arti mihada ini Coba baca keterangannya Kata benda Kata benda Muntinya sebagai Hal Adalah Keterangan keadaan Atau keadaan Cara Sifail Sifatnya barisnya Baris atas atau Mansub Ya mansub Jadi misalnya ini Mihada ini tuh menjadi hal dia Dia menjadi hal Kalau menjadi hal itu Ya itu keterangan keadaan Bagaimana keadaannya Bagaimana halnya Nah maka dijawab Keterangannya Keterangan bumi Keterangan bumi adalah Sebagai amparan Apa terjemahnya Coba terjemahnya apa Menurut Al-Quran Menurut apa ini Kata-kata ini Silahkan Ya Apa terjemahnya itu Menurut Katanya Apakah Apakah Tidak Telah Apakah Telah Apakah Tidak Apakah Tidak Telah Menjadikan Kami Akan bumi Akan bumi Sebagai Hampakan Jadi itu makanya Kalau Lam masuk ke Pilmu Tari Jangan diartikan Sedang Atau Akan Tetapi Dari dahulu Tidak Akannya Itu makanya Sampai Pelajaran Kita Ini Lam Yalid Ini Lam Yalid Jadi Yalid Itu artinya Beranak Jadi Kalau Beranak Kalau diartikan Tidak Akan Beranak Atau Tidak Sedang Beranak Jadi Sejak Dahulunya Bahwa Allah Tidak Beranak Dan Tidak Akan Beranak Ya Nah Sekarang Silahkan Apalagi Ayat Berikut Coba Nawal Bacanya Ayat Berikut Lagi Ayat Berarti Ini Miha Adakan Ayat Berapa Ini Ke 6 Ya Ke 6 Ya Ya Nah Sekarang Coba Buat Lanjut Baca Ayat Apa Ayat Ketujuh Nah Coba Apa Ayat Ketujuh Waljibala Autada Ah Ya Waljibala Autada Ini dia Waljibala Autada Ya Waljibala Eh Waljibala Ini Waljibala Autada Waljibala Waljibala Autada Ya Begitu Tulisannya Ya Menurut Quran kan Gitu kan Waljibala Autada Nah Waljibala Autada Ini Ayat Yang Ketujuh Coba Mulai Berpikir Ya Kalau Ini kan Alam Naj'alil Ardha Mihadda Adakah Tidak Telah Membuat Kami Atau Menjadikan Kami Akan Bumi Itu Sebagai Hamparan Itu kan Mulai Mengurekan Urutan Kehidupan Jadi itu Makanya Pakai Kala Sekarang Berikutnya Waljibala Autada Coba Mulai Berputar Kepalanya Pikirannya Sapira Dengan Awal Dulu Wow Ini Apa Ini Ayo Mulai Kalau Enggak Bisa Lihat Catatan Kalau Sudah Hafal Langsung Apa Itu Wah Huruf Huruf Apa Sapira Namanya Huruf A Masih Ingat Berapa Jumlah Huruf Atap Sapira Dua Kemarin Apa Itu Yang Ya Wah Atau Sudah 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 Di atas Itu Ada Huruf Atap Ini Kenapa Ini Kan Sudah Ada Ini Kenapa Dia Pakai Apa Ini Maka Belajarlah Ini Coba Dibaca Dulu Huruf Atap Coba Nah Inilah Huruf Atap Artinya Penyambung Ini Ini Kan Ini Yang Dikatakan Kalau Ini Karena Suma Waktu itu Kan Ada Apa Suma Yang Sini Ini Kala Sayak Lamun Mana Itu Ya Ya Kala Sayak Lamun Suma Kala Sayak Lamun Ini Kala Sayak Lamun Kemudian Ada Kalanya Lagi Dua Kaling Itu Makanya Ada Suma Ini Kemudian Nah Ini Dia Huruf Atap Ya Huruf Atap Ya Kembali Kita Kebawah Dulu Paham Enggak Huruf Atap Kemarin Dulu Apa Yang Dikatakan Huruf Atap Kata Penghubung Ya Apa Bedanya Dengan Al-Lazi Dan Penghubung Juga Kata Suma Adalah Huruf Atap Yaitu Kata Penghubung Yang Berbeda Dengan Kata Penghubung Al-Lazi Yang Al-Lazi Menghubungkan Induk Kalimat Dengan Kalimat Akan Tetapi Huruf Atap Menghubungkan Kata Atau Kalimat Saja Itu Makanya Dia Menghubungkan Bukan Induk Kalimat Sama Anak Kalimat Tapi Dia Menghubungkan Kata Dengan Kata Atau Kalimat Dengan Kalimat Di Perpendek Itu Yang Huruf Atap Itu Makanya Kembali Kesini Ke Pelajaran Kita Mengulang Ini Sebenarnya Ini Dia Coba Nawal Apa Bacaannya Sini Tadi Nawal Wal Jibala Auta Dan Nah Sekarang Bisa Enggak Menjawab Jibala Ini Bentuknya Bentuk Apa Isim Ya Isim Apa Tandanya Rawalan Al Ada Al Nah Sekarang Jabatannya Sebagai Apa Huruf Yang Diatakan Mana Ada Huruf Yang Diatakan Ya Berarti Kurang Matang Belajar Mengenai Atap Sekarang Aljibal Kata Benda Lalu Kenapa Barisnya Diataskan Coba Jadi Jadi Beda Itu Coba Ustaz Tulis Contoh Al-Laji Dengan Apa Ini Kalau Yang huruf Atap Itu Kan Begini Tulisannya Kala Dulu Kala Sayak Lamun Kala Sayak Ya Kala Sayak Lamunah Begitu Dulu Di ayat Itu Kala Sayak Lamun Terus Di belakangnya Ada Suma Suma Kala Sayak Lamun Kala Saya Lamun Suma Ini Apa Kemarin Sampai Sini Pelajaran Kita Lupa Mengenai Atap Kita Tutup Karena Ustaz Mau Ada Acara Allahumma Fakihna Fiddi Wa'alim Nel Hikmah Wattakwil Ya Nanti Kita Sambung Lagi Besok InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Terima kasih Ustaz Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.